Intro Inilah rumah Dinas Bupati Penajam Pasir Utara yang berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam yang telah menghabiskan anggaran lebih kurang 34 miliar rupiah namun rumah ini belum rampung 100% Rumah jabatan ini berdiri di atas lahan seluas 2 hektare pembangunan rumah jabatan Kepala Daerah ini masih membutuhkan anggaran miliaran rupiah lagi Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud menjelaskan dibangunnya rumah jabatan itu lantaran selama hampir 20 tahun Kabupaten PPU dibentuk Rumah jabatan untuk Kepala Daerah belum ada dan akhirnya pada penghujung tahun 2020 baru bisa terlaksana pembangunannya Abdul Ghafur menegaskan bahwa rumah jabatan ini dibangun bukan untuk dirinya pribadi sehingga pembangunan ini dirasa penting demi citra PPU yang bermartabat Pembangunan itu dimulai dari kalau nggak salah bulan 10 jadi nanti mungkin dari pihak PUPR yang akan menjelaskan bagaimana kronologi tentunya kalau perintah dari kami adalah menyelesaikan dalam tahun ini karena kenapa? karena hampir 20 tahun Kabupaten Penajam Pasir Utara itu tidak mempunyai rumah dinas dan tentunya landscape yang kita bangun itu adalah bukan perencanaan baru bukan jabatan saya tapi jabatan sebelumnya proyek pembangunan nantinya terdapat fasilitas cukup lengkap seperti JT Speedboot Dinas dan Pendopo Pertemuan termasuk dibangun rumah jabatan Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Forkopimda sumber dari Dinas PUPR-PPU proyek pembangunan mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian adendum kontrak anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 km pemasangan instalasi listrik rumah diputuhkan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah pembangunan ini diperkirakan rampung pada tahun ini namun jika tidak memungkinkan anggaran untuk kelanjutan pembangunannya akan diusulkan pada tahun 2022 dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan selamat menikmati! selamat menikmati!